Seuatu kunci keberhasilan untuk beriklan di Facebook Ads adalah pemasangan piksel dan penggunaan piksel yang tepat dan benar. Nah, kalau misalkan kamu bertanya-tanya sebenarnya seberapa sakti sih piksel itu dan bagaimana cara kita men-setting pikselnya, akan kita bahas di video kali ini. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sho Andres dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, pada video ini teman-teman, kamu akan belajar sebenarnya apa sih fungsi piksel saat beriklan di Facebook. Yang mana kita sempat bahas tentang cara pengertian piksel dan cara pakai piksel di video yang lain yang teman-teman bisa search. Tapi karena kemana ada yang tanya di kolom komen, cuman kita lupa screenshot ya, dan akhirnya komennya tenggelam. Dia tuh tanya, mas, katanya yang sakti pikselnya, bahas piksel dong saktinya di mana? Nah, saya akan kasih contoh langsung teman-teman, dan saya akan coba share screen ya, untuk melihat seberapa sakti sih piksel Facebook itu. Saya akan coba share screen. Nah, ini dashboard iklan teman-teman ya, dan saya akan coba kasih contoh misalkan untuk kelas saya, kelas copywriting. Jadi, sekalian promosi. Kalau teman-teman mau gabung, klik link di sisi ya. Jadi, ini kelas copywriting teman-teman, dan kalau teman-teman lihat, disini saya udah setting piksel yang namanya view content. Ini cuman saya nggak tahu kok, dia triggernya tanah suruhin tadi, saya cuma cek. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, jadi saat orang masuk ke sini, teman-teman, masuk ke whole landing page ini, di pikselnya itu akan trigger view content. Oke, jadi pikselnya itu menandai orang-orang yang udah ke sini, ya. Dan saat kita klik daftar sekarang, ini ya, kalau misalnya klik daftar sekarang, oke. Nah, pikselnya itu akan berubah jadi add to cart. Jadi, orang-orang yang masukin data di sini, itu mereka add to cart, teman-teman. Ditandai pikselnya add to cart, oke. Nah, nanti setelah kita isi data, gitu kan, kita isi data, nanti pikselnya akan trigger inisia check out sama purchase. Jadi, kalau alurnya, saya gambarkan seperti ini, teman-teman, ya. Saya akan gambarkan seperti ini alurnya. Jadi, saat orang itu mengunjungi landing page, itu masuk view content. Terus, habis view content, itu masuk add to cart, saat mereka klik daftar sekarang. Saat isi form, udah selesai, itu mereka masuk ini, tiit, check out. Terus, setelah mereka melakukan pembayaran, itu trigger purchase. Oke, jadi, ini pemasangan piksel yang sederhana, teman-teman, yang biasanya dipakai untuk mereka yang menjalankan landing page. Dan yang landing page-nya itu bisa lakukan pembayaran secara online. Beda cerita, kalau misalkan, kayak flow teman-teman, atau funnel teman-teman, itu dari view content. Terus ke WA, yang mana kita hanya bisa optimasi sampai lead. Oke, jadi ini secara gambarnya, kalau misalkan pemasangan piksel event itu seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, emang apa fungsinya kalau kita pasang yang seperti ini? Fungsinya itu, saat teman-teman beriklan. Oke, misalkan ini saya create iklan biasa ya, kita pilih sales. Nah, saat teman-teman beriklan, itu teman-teman bisa setting di bagian addset-nya. Ini, contoh ya. Karena ini pikselnya udah saya pasang. Nah, di sini. Kalau misalkan teman-teman udah pasang pikselnya, di sini. Nah, di sini kita bisa setting nih. Gampangnya kayak gini. Kita minta Facebook. Facebook, aku mau iklan nih. Tolong dong cariin orang-orang yang apa. Add to cart, misalkan. Atau initial check out. Atau purchase. Atau view content. Nah, makanya ini tergantung piksel teman-teman. Sama tergantung funnel akhir teman-teman itu apa. Misalkan kalau saya, karena yang terakhir saya adalah purchase. Saya pilih di sini purchase. Jadi, Facebook akan nyariin orang-orang yang sekiranya mau beli produk saya. Atau jasa saya. Sesuai piksel yang saya pasang. Jadi, saktinya di sana. Jadi, dengan teman-teman itu memasang pikselnya secara rapi, teman-teman. Dan sesuai gitu kan. Itu memudahkan Facebook untuk nyariin. Orang-orang seperti apa yang kita mau. Nah, di sanalah saktinya pikselnya. Maka dari itu pentingnya untuk teman-teman di sini itu pasang pikselnya dengan benar. Jadi, jangan misalkan kayak orang masuk di sini gitu kan. Tapi udah dipasangin purchase. Idealnya, teman-teman, orang kalau masuk di sini itu teman-teman pasang view content aja dulu. Jadi, tergantung. Biasanya itu view content, add to cart, misalnya check out, sama purchase. Tapi kalau misalkan dari landing page ke WA, itu biasanya pakai view content sama lead. Jadi, beda-beda teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan katakanlah kalau e-commerce. Misalkan live half. Kalau e-commerce, teman-teman, itu biasanya saat orang... Ini contoh ya. Ini saya nggak endorse ya, teman-teman. Ini contoh. Kalau misalkan orang klik satu produk, itu dia akan keluar view content. Oke. Di sini kan view content. Terus, saat kita klik masukkan keranjang, misalkan... Ini habis semua ukuran ini. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain, misalkan. Ini kan view content nih. Ini kan ada kan. Saat kita masukkan keranjang, dia trigger add to cart. Oke. Saat kita lanjut ke kasir, isi form. Dia trigger inisi check out. Oke. Nah, saat kita udah nanti lakukan pembayaran, dia trigger purchase. Jadi, dengan teman-teman itu pasang pikselnya secara rapi tersebut, dan teman-teman setting di iklannya, aku mau Facebook tolong cariin orang-orang yang purchase. Facebook itu bisa lebih pintar. Dan dia itu bisa ngetahui apa yang kita mau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu akan memudahkan teman-teman untuk membaca datanya. Sebagai contoh, ya. Entah. Ini saya belum rapi, ya. Saya coba rapiin dulu, ya. Saya coba rapiin dulu, misalkan, ya. Ini sekalian teman-teman bisa lihat, kalau misalkan setting dashboard itu, apa, bacanya itu seperti apa, ya. Biasanya kalau saya delivery, monster pen, terus ada CVM, nah, dengan teman-teman pasang piksel secara rapi, itu nanti akan memudahkan teman-teman untuk bisa membaca datanya dengan enak, teman-teman. Jadi, pentingnya untuk teman-teman itu udah bisa pasang piksel, lah, secara rapi. Sehingga nanti teman-teman juga tahu, oh, misalkan dari data ini, apa yang harus saya optimalkan, gitu. Oh, misalkan dari sekian tukarnya kurang. Contohnya kayak gini. Kalau teman-teman lihat, jadi kemarin, ya ini, saya iklan kecil-kecilan, ya, nanti telah saya. 50 ribu, kita spendnya, dan jangkauannya sekitar 2.100, dengan CVM 18 ribu, dan kita lihat, nih, dari content view, itu ada 46. Jadi, dari 60 klik iklan, itu ada 46 yang benar-benar ke landing base. Artinya kan terjadi penurunan. Cuma penurunan itu wajar, dan kalau menurut saya, kalau kita lihat, angkanya kan sekitar 76 persen, kan. Jadi, masih oke-oke aja. Kecuali kalau misalkan, dia itu kayak di bawah 10 persen, atau 15 persen, biasanya saya akan akutak-kutak-kutak. Mungkin dari speed website-nya yang kurang, gitu kan. Terus kalau kita lihat, nih, dari 46 ada 7, yang klik daftar sekarang. Ini, ini saya cekot-nya belum di minta. Oke, dan dari 7, itu kita lihat, yang masuk ke easy form, itu ada, bentar. Di bawahnya itu kb. Yang masuk easy form itu, kemarin saya lihat ada 2, kan. Nah, oke. Nah, ini yang easy form, lanjut ke easy form itu ada 3. Nah, dari 3 ini, tapi mereka belum melakukan pembayaran. Ya, itu akan bisa kita follow up. Jadi, dengan teman-teman itu melihat angkanya seperti ini, nanti kita bisa tahu, nih, oh, bagian mana yang bisa kita optimalkan, dan bagian mana yang harus kita perhatikan, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga bermanfaat dan membantu buat teman-teman. Kalau misalkan tonton ada pertanyaan lain, silakan terus tolong komen, dan pastikan kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, untuk dapetin informasi terbaru, sebutan digital marketing, digital logik, dan digital automation, tingkatkan objek bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang baik. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.